Om Swastiastu anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Om Namah Siwa Dalam agama Hindu Tuhan disebut, Ida Sang Hyang Widiwasa Hyang Widi, Maha Kuasa Sang Hyang Widi menciptakan matahari, laut, gunung, bintang, pelangi, tumbuhan, hewan, manusia dan seluruh alam semesta, diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Tumbuhan, hewan, manusia memiliki atma atau bisa disebut adalah makhluk yang hidup, sedangkan matahari, batu, gunung tidak memiliki atma atau disebut benda mati. Dahulu keadaan kosong tidak ada apa-apa tanpa penghuni, kekosongan ini disebut sunya. Yang ada hanya Ida Sang Hyang Widiwasa yang pada saat itu Hyang Widi beryoga. Ida Sang Hyang Widiwasa menciptakan semua makhluk, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Pada saat Hyang Widi beryoga, terciptalah matahari, matahari sumber panas dan cahaya, dewa matahari adalah dewa surya, matahari disebut siwaraditya, selanjutnya ada bulan, bintang dan kemudian terciptalah bumi, di bumi ada makhluk hidup dan benda mati, selanjutnya terciptalah langit, terciptalah laut, di laut ada air, air adalah sumber kehidupan. Selanjutnya terciptalah tumbuhan, hewan dan yang terakhir manusia, mengapa manusia terakhir, manusia tercipta terakhir karena manusia adalah ciptaan Hyang Widi yang sangat spesial, penciptaan tumbuhan dan hewan yang pertama, bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia saat tercipta. Makhluk hidup diberi jiwa atau roh oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Benda mati tidak memiliki jiwa, benda mati tidak bisa tumbuh, benda mati tidak dapat berkembang biak, benda mati tidak dapat bersuara. Semua makhluk hidup mengalami, proses lahir hidup dan mati. Menurut kepercayaan Hindu, alam semesta terbentuk secara bertahap dan berevolusi. Penciptaan alam semesta dalam kitab Upanishad diuraikan seperti laba-laba memintal benangnya. Penciptaannya bertahap demi tahap, demikian pula Brahman menciptakan alam semesta secara bertahap. Brahman menciptakan alam semesta dengan Tapa. Itulah kekuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam penciptaan alam semesta, kita sebagai ciptaan Hyang Widi, wajib menjaga alam yang kita tempati ini supaya kehidupan kita nyaman dan harus selalu untuk mendekatkan diri kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jika kita jauh dari Tuhan, Tuhan akan jauh dari kita dan Tuhan tidak akan bisa melindungi kita, maka Sembah Yang adalah jembatan penghubung kita dengan Tuhan. Sekian pembelajaran pada kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, saya tutup dengan Paramah Santi. Om, Santi, 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 Om.